Halo guys jumpa lagi di channel skater akuatik kali ini saya akan bahas ikan ikan monodactylus Argentus ikan ini bagus ya ada sirip atasnya agak kekuningan serta siribawanya yang hitam sekilas orang melihat kayak ikan main fish tapi ini beda banget sama main fish karena kalau ikan main fish cenderung tenang ini cenderung agresif ya ikannya gak bisa diem ini ikannya dan dia itu tergolong ikan air payo tapi bisa di air tawar yang di video saya ini yang di kiosk skater akuatik ikan ini udah full air tawar ya guys jadi enggak masalah kalau di air tawar biasanya dibuat tank mate untuk arwana juga sama ikan-ikan predator lainnya untuk makanannya sendiri dia makan ikan pelet makan ikan kecil-kecil ikan cere cacing beku cacing sutra mau ya dan dia sangat eksotik ya tubuhnya perwana silver mengkilap dia ikannya aktif ya enggak bisa diem dan apa cocok untuk biasanya tank mate tank mate untuk tank mate arwana gabung sama caveat juga biar menambah keagresifan arwananya itu sendiri untuk size tiga jari biasanya harganya sekitar Rp30.000 sampai Rp40.000 ya ikan ini juga bisa besar sampai ya kalau di Wikipedia sih bisa sampai 20 cm tapi setahu saya sih belum ada sih sampai seukuran segitu jadi yang paling besar yang setahu saya ya ukuran lima jari ya guys untuk ikan ini sendiri yang apa dia cocok untuk di aquascape juga cocok untuk di tank mate predator biotop itu juga bagus jadi kalau yang ingin beli hari ini bisa hubungi skater akuatik Hai ikan ini juga jarang ada di pasaran ya enggak terkegolong ikan yang langka di pasaran enggak semuanya pedagangnya pedagang punya kadang bawa juga jarang juga di pasar-pasar ikan hias yang jual ikan ini makanya ikan ini agak tergolong sedikit mahal karena langkanya di pasaran ya enggak kayak man fish yang kadang semua pedagang ada Hai asalnya ini Hai dari sepasifik barat dan samudera India guys ya teluk Persia laut merah dan ini ikan ini ada kembaranya yaitu munusabai cuman bedanya munusabai enggak ada strip kuningnya ya dia hitam dan untuk dorsalnya agak panjang tinggi ke bawah untuk munusabai tapi kalau sekilas kalau dibandingkan dengan mudak masih cantikan mudak ikannya oke sekian dulu kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar tunggu video selanjutnya dari skater akuatik terima kasih selamat menikmati salam